Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padega Pet Channel Channelnya Orang Banjar Guys hari ini hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 Ya seperti biasa aku mau bikin konten untuk kalian semua yang aku sayang Oke ya penasaran? Tunggu dulu ya aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe, komen, like, answer ya guys Please please banget ya Karena satu subscribe dari kalian sampai tobat untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal Tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terlalu potong Dan yang belum subscribe buruan subscribe aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih Guys kita cek dulu ya isi dalam Miyako ini udah matang gak nasinya Oke aku lapar banget ya Udah matang ya gak tuh terlihat ya Beruap-uap Nih nasinya ya guys ini rasinya puluhan banget ya guys Oke gak sabar mau makan ya tetap masih lama lagi ya Oke tinggalin dulu nasinya ya Nah konten kali ini ya guys ya aku mau kasih tau kepada kalian bagaimana sih cara aku membuat sambel ya terasi Ya sambel terasi goreng ya Nih bahan-bahannya sudah aku siapin ya Terlihat ini baru saja aku ya guys ya selesai menggoreng ya Baik itu goreng bawang ya Goreng bawang maupun goreng-goreng semuanya deh ya Nih aku lihat nih ya guys nih Bawangnya baru di goreng ya guys ini Lihat guys masih berminyak-minyak kan guys nih bawangnya ada lima siung ya Dan ini ada nih ya Ini ada gula ya gula putih ya secukupnya kalian ya aku suka gula putih ya secukupnya aku Ini terasinya ya guys ini terasinya ya potongannya secukup kalian ya Ya gas ya Dan ini ada garam ya garam nih garam dan campuran micin juga yang kecil-kecil butiran kecil ya Pokoknya semuanya sini komplit ya ada bawang merah, bawang putih, garam, micin ya gula merah ya Nih intinya ini ya Apa Apa Terasinya gitu By the way ini yang aku butuhkan ya Nih baru digoreng ya guys ya Goreng ini kelihatan ya kan Baru digoreng ya Ini ada cabainya ya goreng Dan juga ini ada tomatnya digoreng juga ya guys Dan ini ada jeruk impis ya Nah nanti aku kasih tau kepada kalian cara mengulek-uleknya Masuk saja ya guys ya Aku ulek-ulek dulu part pertama yang ini ya Nah ini aku ulek-ulek dulu ya guys ya Nah ulek-ulek dulu ya Langsung ulek sama bawangnya ya Biar ini merata Ya Kenapa aku goreng guys Supaya itu Bawang-bawangnya itu Enak kalau diulek-ulek gitu ya Dan rasanya kalau digoreng itu Endul ya Oh gerak ya Pelan-pelan saja ya guys ya Nah Kalau sudah dirasa kalian itu merata ya bumbunya Yang diulek-ulek ini ya Boleh deh kalian Campurin Lagi Ya Cabainya Saran aku sih ya guys Cabainya itu digoreng dulu terlebih dahulu ya Biar apa guys Ya saat mengulek-ulek itu Ya Tidak keras ya Hasilnya pun lembut Dan sambalnya pun Terasa nikmat gitu ya Tapi kalau kalian sukanya yang mantah-mantah aja ya Gak apa-apa sih Kalau aku suka yang Goreng Nah hasilnya begini ya guys ya Bumbu-bumbu tadi ya Nah Campur terasi Jadi warnanya kayak gini ya Nah Warna terasi semuanya ya Gelap Hitam gitu ya Tapi ini enak loh guys ya Nih bawang Sudah dicampur ya Udah langsung saja ya Langsung saja ya Kita ambil Ya ini ya Ya Pertama-tama kita ambil dulu ya Cabai-cabainya ya Cabainya dulu Yang terakhir baru kita Tomat ya Pelan-pelan aja guys Jangan semuanya Jangan semuanya ya Jangan semuanya Gak apa-apa ya Tiga kali ulek kan Nah gini ya dulu ya Segini dulu Nah ini kan hasilnya Cepat kan guys ya Habis digoreng gitu Nah Paling susah itu ya Mengulek Cabai keriting ya Ini lumayan kecil ya Batangnya Nah gini ya guys Nah ya kan guys ya Warnanya cantik ya Cantik betul Nah kan merata kan Lias hasilnya guys ya Kulit-kulitnya ya Kulit-kulit cabainya Maksudnya gitu Nah udah ya Terminnya Nah segini ya guys Nah sekarang kita ambil lagi ya Ini ya Nah ini ya guys Pelan-pelan aja guys ya Pelan-pelan aja Jangan terburu-buru gitu Habisin ya guys ya Nah ini habis ya Nah habis ya Udah gak ada lagi ya Nah ini langsung kita ngeluk-ngeluk aja guys Nah Hmm Beginilah Cara aku mau ngeluk-ngeluk ya Sambal terasi Tadi ya Nah Nah Enakan guys ya Kalau udah digoreng Tuh kan Udah kalian praktikan rumah ya Boleh kalian praktikan di rumah Maaf ya guys Ini Videonya gerak gitu ya Karena aku itu Sambil ngeluk-ngeluk Dan tangan kiriku ini Sambil Ngerakamnya Tangan kananku Sambil ngeluk gitu Jadi Gerak gitu ya Mohon maaf ya Jadi ini nanti ya Kalian itu Sampai kulit-kulitnya itu merata ya Jangan sampai Tidak merata gitu Nanti Nanti Apa Kulit cabainya itu Lengket di gigi kalian gitu ya Sampilnya kalian Saat memakannya Jadi saran aku ya Bener-bener Ulekannya itu ya Merata sampai Kulit cabainya itu pecah ya Dan menjadi Bumbu Bumbu Oke Nah Dirasa cukup ya Nah hasilnya merata Segini ya Kayak gini ya Harus udah merata Menurut kalian Langsung aja deh Kalian Campurin ya Tomatnya ya Ini tomatnya ya guys Tomatnya satu persatu aja deh ya Dan ini Airnya udah Kering ya guys Saat Penggorengan tadi ya Udah Airnya udah pecah-pecah ya Jadi dagingnya saja lagi ya Biasanya kan Kalau Tomatnya kalian mentah Yang tidak digoreng Berair kan Nah baik Kalau ini enggak ya guys Karena dagingnya Air yang di dalam tomatnya udah pecah ya Saat penggorengan Tomat tadi Nah Nah tadi awalnya Terasi Apa sama terasinya warna Coklat atau hitam Sekarang berubah jadi Kuning Atau orang ya Karena sudah tercampur sama daging Apa Tomat Ini tomatnya kedua ya guys Tarang Ya Pelan-pelan aja guys ya Mudah aja kok Nah 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 ya kan Pelan-pelan aja ya guys Jangan terburu-buru Hasilnya Pasti enak kok guys ya Enak Pasti enak Nah Hasilnya guys Mulai cantikkan Ya Mulai cantikkan Warnanya Ya Mulai cantik Ya Cantik Nah Kalian boleh saja ya Dagingnya masih terasa Yaudah Tomatnya jangan terlalu Ditekan-tekan Jangan terlalu duluk Tapi kalau kalian pengen ya Enggak ada daging Di dalam Sambelnya Daging tomatnya Yaudah Kalian uluk-uluk Sampai kecil Merata ya Sampai tanpa ada dagingnya lagi Gitu Kalau aku sih sukanya Memang ada dagingnya ya guys Biar rasanya enak gitu Ya Daging tomatnya gitu ya Di dalam sambel tersebut Jadi deh ya guys ya Nah Jadi kan Finishingnya apa guys Finishingnya itu Kita campurin sama Apa Jeruk nipis Gitu Ya guys Nah ini kan ada dagingnya Masa disisa Yaudah ya guys Terakhir ini Kita campurin Pipisin dadah Dengan Jeruk nipis Ada tiga Menurut aku ya Aku siung Tiga Potong-potongan ya Nah Nah boleh deh kalian semuanya ya guys Kataku ya Ini nanti pada saat Aku campurin sama Minyak goreng Jadi maaf ya Enggak sepenuhnya Enggak semuanya ya Aku peras ya Nanti Pokoknya intinya Nanti aku peras sama Jeruk nipis Nanti terakhir ini ya guys Begini ya Nah guys Begini ini saja ya Apa hasil dari Ulukan ya Sambal terasi Campur tomat Pokoknya sambal goreng ya Semuanya Sambal goreng terasi goreng Gitu sebagainya Ini hasilnya Gini ya Hasilnya cantik kan guys ya Nah Oke Jangan lupa Please subscribe Comment like and share Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.